melebihi nisab kalau nisab ya tadi kalau pakai analogi 590 gram 5 ribu berarti berapa? 2 juta 600 ribu rupiah kalau sikit gaginya 4 juta melebihi nisab ya? melebihi nisab nah ada yang menyatakan zakat profesi itu pengeluaran persentasenya itu 2,5% dengan adat melalui kias apa? kias melalui pertanian dan kias melalui presentasi emas nah rupanya kalau 4 juta dikali 2,5% berapa duit kira-kira? 4 juta dikali 2,5% berapa duit kira-kira? anda punya gaji 4 juta dikali 2,5% jadi berapa? berapa? 100 ribu rupiah kan? benar gak? coba adatnya punya kabel coba dihitung benar gak? di handphone di handphone coba 4 juta dikali 2,5% hasilnya jadi berapa? berapa? 100? 100 ribu rupiah sekarang saya tanya ini sengaja karena memang paket dihitungan ya jadi sepengar ngantuk aja 4 juta dikurangi 100 ribu rupiah hasilnya jadi berapa? 3 juta luar biasa nih anak manajemen ya hitungnya keren nih kan 3 juta 900 ribu rupiah sekarang saya tanya kalau hitungan matematika yang zakat jadi berapa itu? ada yang tau? kalau tadi hitungan sederhana berarti kita punya uang 4 juta dikurangi 100 ribu rupiah maka hasilnya berapa? 3 juta 900 ribu rupiah sekarang pakai matematika zakat berapa duit? kira-kira hasilnya hasilnya jadi 4 juta 900 ribu rupiah ada yang tau dari mana? perhitungannya? ada yang tau? tadi yang di zakatkan berapa duit? 100 ribu rupiah dalam surah Allah janji minimal Allah ganjar 10 kali bifat dalam surah Al-Baqorong 261 diganjar sampai 7 anggap yang 10 kali bifat tadi yang kita keluarkan 100 ribu rupiah dikali 10 jadi berapa? 1 juta rupiah tadi sisa uang kita berapa? 3 juta 900 kita masih 1 juta jadi berapa? 4 juta 900 ribu rupiah ini dalam matematika zakat ya sahaja karena Allah memang menjanjikan orang yang berzakat bukan berkurang tetapi bertambah annamat bertambah bertambah keberkahan bertambah nikmat bertambah bersyukur bertambah tidak bahilnya dan seterusnya bertambah dijawabkan kita dari bahaya ditambah ditambah kesuksesan saat kita berbisnis ditambah sehat kalau kita dalam keadaan sakit dijaga kita dari berbagai macam bahaya saat kita berzakat banyak dari dalil yang Allah tegaskan dan Allah terima kasih baik ada di subhanallah ternyata menurut para ulama kontemporer embryo praktik jakat profesi itu sudah ada telah ada sejak zaman pada masa sahabatan tadi bukan hanya pada masa Umar bin Abdul Lazis tetapi pada masa Muawiyah hal ini bisa adik-adik pelajari baca dalam kitab Al-Muakta karya Al-Ibu Malik kemudian bisa juga dicek dalam kitab Bula Amwal karya Bu Bin yang menjelaskan embryo jakat profesi itu sudah dipraktekan datang pada masa sahabat sahabat nah kemudian tadi kita bisa tentang jakat profesi kan jakat profesi ini nisabnya kemana tadi sudah kita singgung jakat profesi nisabnya analogi kemana jakat pertanian prosentasenya analogi jakat emas yang 2,5% ini yang jadi rujukan juga oleh Profesor Judin Nabi Judin kemudian nisab nisabnya berapa 5 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 50 kg beras kalau diuangkan berapa duit tadi setaranya 2 6 dikeluarkan setiap panen atau hasil kalau petani maka panennya tadi setahun 2 kali kalau pegawai maka sebulan sekali ini bisa cek tadi yang saya basakan yaitu ayat 141 bisa bisa juga dianalogikan dengan emas dan perat dikeluarkan setiap bulan atau gajian bahkan nanti dalam slide ini akan coba saya kupas ada beberapa ulama yang menjelaskan jagat profesi itu bisa dengan analogi 3 model yang pertama pakai model pertanian yang kedua analogi kepada emas yang ketiga kepada analogi kepada rikas yaitu barang temuan persentasenya kira-kira beda apa sama pasti akan beda kalau jakat profesi dianalogikan sama dengan jakat pertemuan atau jakat temuan rikas maka persentase yang ditunaikan itu 20% besar gak karena memang jakat itu maksimal 20% persentase jakat itu 2,5% 5% terus berapa lagi 10% dan terakhir 20% tidak ada lebih dari itu kalau sedekah impak ada persentasenya gak tidak ada persentasenya jakat itu ada persentasenya jadi menurut ulama dari siah jakat profesi itu dikianjian kepada rikas 20% tapi di Indonesia saya cari belum ada yang mempraktekan mungkin ada grup-grup yang iran-iran mungkin dia mempraktekan tapi saya lihat tidak ada sepenuh baru sekedar wacana-wacana saja seperti Kang Jalan Bin Rahmat Haidar Bagir itu yang menyatakan 20% bahkan Amin Rais dalam bukunya Cakrawal Islam 20% contohnya misalkan 20% ini nisabnya kepada emas 85 gram emas kalau 1 gram emas harganya 500 ribu rupiah biasanya 500 kali 85 gram emas berapa jadi berapa kira-kira 42 juta 500 ribu rupiah eh tiba-tiba pas kita hitung dalam setahun gaji kita misalkan 1 bulannya 4 juta rupiah 1 bulan 4 juta rupiah kalau setahun berapa 48 juta rupiah pakai tadi analoginya 42 juta 500 sudah melebihi nisab juta kalau pakai perhitungan analogi kepada barang tambang atau temuan rikas 20% 48 juta dikali 20% berapa berapa 99 juta 600 ya gitu ya eh berapa kan 48 juta 48 juta dikali 20% coba dibantu kalkulator 9 juta 600 atau berapa 20% kalau 48 juta 1% berapa eh 20% kalau 1% 4,8 juta ya ya kan 10% bener ya 48 48 juta 4,8 berarti kali 2 berarti 9 juta 600 nah berarti ditulaikan 9 juta 600 tuh dalam setahun kalau dibagi kalau dibagi perbulan ngicil gitu berarti 9 juta 6 19 berapa kira hmm 800 nah 800 ribu rupiah ya sama juga berarti rata-rata gaji kita misalkan 4 juta rupiah tadi ya 4 juta dikali 20% kalau 1% 400 ribu kalau 20% 800 ribu sama gak antara sebulan setahun hitungannya sama ini makanya ada yang mengategorikan analogi zakat profesional seperti zakat rikat atau temuan persentase 20% bahkan ini kenapa tidak terlaksana jangankan 20% 2,5% aja banyak yang mana bayar ya gak nampak lagi yang yang 20% tapi yang saya lihat kalau si Asia di Iran ini kata sudah terlaksana dia lebih cenung kepada kumus lebih cenung kepada golima kemudian ada juga yang menganalikan zakat perusahaan juga wajib ditunaikan dan kegiatan usaha yang lainnya yang bisa menghasilkan uang dan lebih nisab maka wajib ditunaikan zakat ada-ada yang menanggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau bicara tentang pegi zakat diantaranya tadi memang zakat profesi perdagangan tapi pada kesempatan yang kali ini kita akan bahas tentang zakat profesi tapi sebelum masuk kepada zakat profesi kita digatakan kembali ternyata kalau kita berzakat itu ada pengaruh berzakat terhadap pertumbuhan ekonomi apalagi ini anak manajemen semuanya jadi kan ada kan manajemen manajemen pembangunan ya manajemen pembangunan harapannya biar supaya sejahtera nah pasti kalau anak manajemen pembangunan juga gak setuju dengan undang-undang yang ada kan fakir miskin dan anak-anak pelantar dipelihara negara berarti dipelihara gak pernah di gak pernah diapain diberdayakan kan dipelihara kalau dipelihara dimana berarti apa tidak bukan di oh ini multi tausin tapi jangan tapi yang jelas mungkin diharapkannya lah dipelihara diantaranya lah dijaga supaya bukan menjadi semakin miskin lagi ya karena kata bung romah irama itu yang kaya makin yang miskin makin nah ini yang yang nah dengan zakat zakat itu disamping mempunyai berfungsi memersihkan juga menumbuhkan kekayaan yang menarik dari sisi ekonomi dari sisi manajemen bahwa tumbuhnya harta akibat zakat itu dapat dilihatkan dengan efek zakat terhadap pendapatan bisa kategori ekonomi mikro bisa nanti lari juga kepada ekonomi makro juga nah ini pendapatan terhadap konsumsi terhadap investasi tenaga tenaga kerja tagungan yang bersifat efek anda apa yang dimaksud dengan efek pendapatan ketika masyarakat sudah sadar berzakat maka zakat itu menyebabkan kekayaan orang miskin naik apa turun biaya kira naik berarti kan efek dari zakat itu pendapatan orang miskin atau mustahil semakin naik atau meningkat ketika pendapatan sudah pindah kepada orang miskin maka efek konsumsinya gimana semakin tingkat orang miskin bisa makan gak bisa makan karena pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin mengakibatkan pergeseran konsumsi dari barang dan desa mewah ke barang dan desa pokok karena kecentungan mengkonsumsi orang miskin lebih tinggi maka secara agar terjadi kenaikan konsumsi artinya apa ketika orang miskin dapat uang maka dia mudah beli apa yang diinginkan beli kue bisa gak ya kan beli nasi beli air beli susu beli madu bisa nah ketika orang miskin sudah pada bisa beli maka yang terjadi apa ada efek investasi kenaikan konsumsi akan menarik investasi banyak orang yang pada jualan gak usah jauh-jauh lah adanya gizi tiba-tiba ada yang jualan ya depan ini kan akan akan mempengaruhi secara sederhana nah ketika konsumsi meningkat maka investasi meningkat apalagi zakat itu bisa diberikan untuk pemberian modal tenaga kerja yang gak punya uang dikasih modal dari dana zakat tapi sebelumnya diberikan training tentang menggira usaha biar sukses dan berbisnis yang menarik ternyata ketika investasi meningkat orang dibiayai dana dari zakat karena sudah rame usahanya kira-kira mereka tenaga kerja gak itu minimal buat di piring ya buat jadi satam juga mereka tenaga kerja oleh karena ada efek tenaga kerja kenaikan investasi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pemilik faktor produksi itu juga sebagai meningkat nah ketika orang sudah kerja sudah bisa makan sudah bisa minum yang terjadi apa ada efek tabungan apa maksudnya akan meningkatnya pendapatan secara keseluruhan akan meningkatkan konsumsi dan tabungan jadi sudah bisa makan sambil juga bisa untuk nabuh ini yang bisa dikelat akhirnya yang terjadi apa karena ini berkaitan maka akan timbul yang namanya adalah sejahtera ini kalau kita menunaikan zakat adik-adik yang melihatkan oleh subhanahu wa ta'ala ada yang tahu enggak potensi zakat di Indonesia ini pernah ada yang baca dengar baca di website di koran atau apa gitu ada yang pernah dengar berapa potensi zakat iya berapa soalnya baca tapi yang penting sudah baca alhamdulillah ya kan gitu nah potensi zakat itu tahun 2011 itu mencapai angka 217 milion rupiah kira-kira banyak tuh enggak kalau dibeliin es cendol ditaruh di gici semuanya ngambang enggak enggak nah ini banyak sekali tapi lagi-lagi realisasinya itu baru 1,8 triliun pertanyaannya berapa persen dari 217 triliun kira-kira berapa persen ada 1 persen baru 0, sekian persen apa sebabnya banyak sebabnya tadi kesalahpahaman umat islam yang memahami zakat itu hanya zakat pitris saja zakat pitras saja padahal masih banyak zakat yang lainnya zakat mal dan tidak hanya ditunai kalimbal Ramadan kalau kita punya harta misalkan emas pas hitung-hitung kita mulai nabungnya itu sudah mulai cukup nisabnya di bulan Muharrem dalam setahun maka wajib ditunaikannya di bulan Muharrem bukan nunggu harus bulan Ramadan tahun bulan Ramadan berarti kita melalaikan dalam bayar zakat sebaliknya sama juga bulan sofar bulan mobil awal mobil akhir artinya tidak harus ditunggu ditunaikan di bulan Ramadan yang ini yang penyebabnya kenapa angka itu baru 1,8 triliun apalagi jangka profesi ditunaikan setiap setiap sebulan sekali gitu ya dengan 1,8 triliun tetapi kita bercampur bangga merasa syukur angka baru 1,8 triliun ini sudah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia diantaranya kalau kawan-kawan ada di lihat orang gak bisa sekolah bisa sekolah gratis dengan adanya dari zakat diberikan biasiswa bahkan salah satu lembaga zakat nasional itu mendidikan sekolah smart excel itu sekolah khusus orang yang do apa tapi dia berprestasi tapi yang menarik awal-awalnya orang yang do apa itu masuk dia gak pinter tapi setelah lulus luar biasa IQ-nya di atas rata-rata banyak yang berprestasi sampai ke internasional lomba fisika lomba apa saja bahkan ke ada yang bergerak di pon dan seterusnya ini gara-gara dari zakat itu yang bisa dikembangkan bahkan ketika waktu saya ngisi ceramah di salah satu perusahaan di Asra yaitu TAPS Toyota Asra Financial Service salah satu karyawan bilang saya ini dulu pak adalah salah satu penerima beasiswa karena saya gak punya uang SD saya dibayarin gratis SMP SMA sampai saya lulus perbanding dan saya alhamdulillah sekarang sudah kerja di salah satu perusahaan ini karena saya dibayai oleh dana zakat dan saya sekarang menjadi musad artinya apa berarti zakat itu sukses melakukan perubahan menjadi 4M ada yang ingat 4M apa itu 4M bukan mengubur menguras ini mengubur menguras mengapa nih bukan jadi apa itu 4M 4M itu mengubah mustahik menjadi musad mustahik itu artinya apa orang yang berhak mendapat zakat terus musad orang yang berzakat tadi orang mendapat beasiswa berarti dia mustahik memubur zaki mustahik dia berzakat berarti memubur zaki kayak itu tadi yang sangat luar biasa berhasil bahkan di Bogor juga saya pernah nangis di seminar di Masjid Agung Bogor itu bersama dengan salah satu petua masjidnas Bogor dia menceritakan di sekitar Masjid Agung Bogor itu ada orang pengen punya usaha tapi gak punya modal dibiayain dari Banjnas awalnya dia menerima dana dari zakat bantuan modal karena usahanya lancar bertahun-tahun akhirnya jadi sekarang jadi musad datang dia menerima diantara menerima